Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahasa Arab Sehari-Hari, Bagian 5 Dalam Bahasa Arab, Amiyah Warna-warna pada kata untuk menunjukkan makna atau terjemahannya Kata pertama dalam video ini adalah Ahrub Ahrub Saya kabur Atau Saya melarikan diri Saya kabur Atau Saya melarikan diri Setiap kuasa kata yang saya sampaikan di sini adalah Menggunakan domir ana Atau kata ganti saya Jadi kalau domir huwa atau dia Yihrub Jadi ana ahrub Hua yihrub Hiya tihrub Dan sebagainya Dan di sini saya menggunakan fi'al mudari' Atau kata kerja masa sekarang Yang berkaitan dengan kegiatan yang terjadi sekarang Ada pun mengenai masa lampau fi'al madi Yaitu misalnya Yaitu misalnya ana harabt Atau huwa harab Hiya harabat Itu bisa dilihat Dicek lagi di video saya Yang berkaitan dengan fi'al madi Fi'al mudari' Dan begitu juga domir-domirnya Atau kata ganti yang sesuai Dengan yang anda ingin sampaikan Contoh atau misal Ana ahrub minal af'a Atau Ana ahrub minal su'ban Jadi bisa af'a Bisa su'ban Yang artinya Saya kabur dari ular Saya kabur dari ular Atau saya melarikan diri dari ular Saya melarikan diri dari ular Kata ular bisa diartikan af'a Bisa juga diartikan su'ban Dan kadang juga diartikan hayyah Jadi kalau hayyah itu bisa artinya ular juga Af'a, su'ban, hayyah Kata berikutnya Aghar Aghar Bisa aghar Bisa juga gahran Aghar atau gahran Yang artinya Saya benci Saya benci Saya sampaikan kosa kata ini Bukan untuk mengajarkan kosa kata yang negatif Tetapi hanya untuk pengetahuan saja Dan kata aghar ini adalah bahasa amiyah Jadi tidak ada dalam kamus Kalau dalam kamus Kalian akan menemukan kata al-kohir misalnya Atau Kohiro atau Koharo Nah itu berbeda artinya Karena itu bahasa fusha Berbeda artinya dengan bahasa amiyah Kata aghar disini Atau aghar Sama dengan akrah Kalau kata lainnya sinonimnya akrah Kalau akrah ada dalam bahasa fusha Tapi kalau aghar Tidak ada dalam bahasa fusha Contoh Ana agharak Ana agharak Atau ana gahran Minnak Ana gahran Minnak Kalau bentuk fa'lan Disini bentuknya aghar Fi'al mudara Bukan wazan fa'lan Jadi ana aghar Ana agharak Yang artinya Saya benci anda Saya benci anda Auk Saya benci kamu Saya benci kamu Saya membencimu Dan sebagainya Jadi saya ingin menyampaikan Kosa kata-kosa kata yang Memang tidak ada dalam kamus Karena belum ada kamus bahasa arab amiyah Kata berikutnya adalah Ma'atig Ma'atig Yang artinya Saya tidak nyaman Saya tidak nyaman Kalau kata ma'atig Ini atau atig Yaitu atignya itu Yaitu nyaman Kalau ma'atig Tidak nyaman Kata atig ini bisa Diambil dari bahasa fusha juga Ataqa 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 Yutiku Dan sebagainya Jadi bisa dicari dalam kamus bahasa arab fusha juga Contoh Ana ma'atigu Ana ma'atigu Bisa atigu Bisa Atigu Ana ma'atigu Saya tidak nyaman Sama dia Saya tidak nyaman Sama dia Bisa juga Saya tidak nyaman Dengan dia Bisa sama dia Dengan dia Kata berikutnya adalah Alum Alum Saya menyalahkan Saya menyalahkan Jadi menyalahkan Bukan menyalahkan Bukan menyalahkan lampu misalnya Tapi disini maksudnya Menyalahkan orang yang salah Biasanya orang arab mengatakan Latlum illa nafsak Latlum illa nafsak Jangan salahkan selain dirimu sendiri Contoh Ana alumu Ana alumu Atau Ana alumuh Ana alumuh Saya menyalahkan dia Saya menyalahkan dia Jadi tergantung domirnya Misalnya kita mengatakan Jangan salahkan saya Latlumni Latlumni Itu disesuaikan dengan domirnya Sekian dan terima kasih Dan semoga bermanfaat Silahkan subscribe Dan share juga kepada teman-teman Anda Supaya lebih bermanfaat lagi Dukung terus channel ini Untuk terus berkembang Dan gunakanlah kosa kata-kosa kata ini Dengan domir yang sesuai Agar bisa disampaikan Sesuai tujuan kita Atau maksud kita Dan juga perhatikan Makhrojnya Karena orang arab Akan lebih menghargai Makhroj yang benar Makhroj kata-kata Atau makroj huruf yang benar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh